misalnya wanita ini minta syarat saya mau nikah dengan kamu, dengan syarat kamu tidak akan poligami, lalu suaminya setuju udah gak apa-apa, saya tidak akan poligami saya terima syarat ini, kalau misalnya dia keberatan wah, keberatan saya, saya pengen poligami dengan syarat ini saya keberatan, ya sudah dia gak jadi nikah, Nabi SAW mengatakan syarat yang paling berat untuk kalian penuhi adalah syarat yang menghalalkan kemaluan maksudnya syarat untuk pernikahan maka kalau si suami setuju dengan syarat ini nanti mengikat, jadi perjanjian dalam pernikahan itu, sehingga suami tidak boleh poligami selama dia menikah dengan istri yang mengajukan syarat tadi kecuali kalau kemudian istri mengugurkan syarat itu di perjalanan kalau mau poligami sekarang silahkan syarat kemarin saya sudah tidak gunakan silahkan sah-sah saja, karena itu wanita menang di syarat sebelum akat, dan syarat yang diakui adalah sebelum akat, kalau syarat itu pas ke akat tidak diakui, maka kalau ibu-ibu atau mbak-mbak pengen nikah dan pengen mendapatkan hal tertentu dari calon suaminya, sebutkan dalam syarat saya minta syarat, satu saya dikasih nafkah, 10 juta per bulan yang kedua, tidak poligami yang ketiga, umrah tiap tahun yang keempat, punya rumah di tepi pantai sebutkan syaratnya kok semua lelaki mundur? walhamdulillah berarti mereka semuanya keberatan selamat menikmati